Buku ini menjelaskan dengan ringkas tentang amalan-amalan pelebur dosa dan saya ingatkan kembali kalau dosa memang itu bahasa kita adalah pelanggaran kalau di instansi-instansi seperti sekolah begini ataupun Anda bekerja di satu perusahaan misalnya saya yakin tidak asing kita dengan istilah pelanggaran dan pelanggaran pasti akan sangat dekat dengan hukuman biasanya kalau di instansi ada istilah SP surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 kemudian nanti hanya di PHK atau dikeluarkan kalau tidak mau memperbaiki pelanggaran-pelanggarannya nah ini miniaturnya sebenarnya ini miniatur yang sedang kita bahas adalah sesuatu yang besar lebih global pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum sang pencipta Allah SWT dan itu diistilahkan menjadi empat huruf yaitu dosa nah dosa ini Bapak Ibu sekalian perlu difahami dua hal darinya yang pertama kalau Bapak Ibu melakukan dosa walaupun Anda anggap betul-betul dosa kecil berarti sangat dekat dengan konsekuensi hukuman dari sang pencipta Allah jadi dosa itu untuk dipelajari agar dijahui bukan dipelajari atau diketahui kemudian dikerjakan contoh misalnya seorang muslim tidak perlu mengatakan babi itu Allah haramkan saya ingin coba dulu rasa daging babi seperti apa supaya saya tahu kenapa dilarang atau khamer atau zina atau apa saja pelanggaran agama karena tujuannya adalah dipelajari untuk dijahui bukan dicoba dan tidak perlu kita mencobanya dalam hidup kita karena kalau kita mencobanya berarti kita harus faham ada konsekuensi hukuman ada konsekuensi hukuman dan jangan terkurung dengan istilah dosa kecil melihat yang haram, mendengar yang haram lalu kita mengatakan kan itu cuma dosa kecil Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan dosa-dosa kecil dengan sabda beliau perumpamaan dosa-dosa kecil yang terus menumpuk dikerjakan oleh seseorang ibarat seperti satu kafila perdagangan atau satu kaum bersama kafilahnya grupnya, kelompoknya sedang melakukan perjalanan dan mereka istirahat di satu lokasi dan pemimpin kafilah itu mengatakan coba kalian semua menyebar di sekitar tempat ini kumpulkan untukku ranting-ranting walaupun kecil agar kita nanti satukan dan kita membuat api unggun darinya maka menyebarlah kata Nabi SAW orang-orang itu mencari ranting-ranting dan masing-masing membawa ranting-ranting walaupun kecil setelah dikumpulkan maka ranting-ranting tersebut bisa mendatangkan atau menyebabkan datangnya api yang besar nah ini perumpamaan dosa-dosa kecil yang dianggap reme oleh orang banyak apalagi kalau dia melakukan dosa besar dan dia tetap ngotot dengan dosa-dosa tersebut umumnya dosa itu kalau dilakukan Bapak Ibu sekalian Allah akan datangkan peringatan-peringatan jadi misalnya sebelum melakukan pasti ada peringatan dari Allah SWT dengan rasa takut dan khawatir semua orang yang mau berzina orang yang mau mencuri orang yang mau membunuh apa saja dosa yang dia melakukan pasti diikuti dengan rasa khawatir dalam hatinya dulu bagaimana nanti kalau ketahuan bagaimana nanti kalau ini dan itu maka ini semua agar dia berhenti kalau dia tetap melakukannya maka Allah SWT akan datangkan peringatan tambahan misalnya dengan ada orang yang mengetahui perbuatan dia tujuannya kan dia berhenti agar dia berhenti dari perbuatan tersebut kalau tetap juga dilakukan maka Allah SWT akan mempermalukan dia sebagai juga bentuk peringatan dari Allah yang lebih keras lagi dengan cara misalnya dia ketangkap kepergok kayak maling misalnya mungkin pertama dia cuma khawatir tapi dia tetap aja lakukan kemudian yang kedua dilihat oleh orang tapi masih bisa lolos dia pikir dia masih aman padahal peringatan kedua sudah datang kemudian yang ketiga dia mencuri lagi lalu Allah SWT buat sekelompok orang menangkap dia dan akhirnya dihukum hukuman ini sebenarnya bentuk ya peringatan dari Allah SWT dan sekaligus kasih sayang kepada hamba tersebut agar dia berhenti dari dosanya karena kalau tidak didatangkan hukuman ini secara otomatis nanti dia akan terus mengulangi kejahatan dan akan lebih memberatkan dia nanti di hukuman hari kiamat itu poin pertama yang harus difahami berhubungan dengan dosa yang kedua Bapak Ibu sekalian konsekuensi dari dosa yang kita lakukan hukumannya itu lebih berat daripada perbuatan kita mungkin teman-teman kita hanya gosipin orang satu kali sifatnya juga hanya 10 menit baru masukkan kantor misalnya lalu salah seorang dari staff mengatakan pada temannya kamu udah tahu belum si fulana itu semalam ribut sama suaminya atau ribut sama istrinya dia gosipin rumah tangga orang padahal tidak ada manfaat buat dia mungkin dengan ucapan seperti ini dan menjadi bahan pembicaraan giba atau gunjingan yang merupakan bagian dari dosa besar sudah cukup membuat orang ini yang sedang membuat berita tersebut dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengalami permasalahan-permasalahan dalam hidupnya satu bulan bahkan mungkin ada orang satu tahun jadi dosa itu berbahaya sekali dia ibarat racun kalau kita punya satu gentong susu steril manfaatnya besar buat tubuh kita kemudian ditetesin satu tetes racun saja satu tetes racun sudah cukup untuk merusak semua susu tersebut nah seperti itu bapak ibu mungkin tutup aurat mungkin punya pendapatan halal mungkin menjaga solat tapi satu sisi membuat pintu-pintu dosa atau membuka walaupun kecil maka ibarat racun yang bisa merusak dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Allah itu rahmanul rahim Allah itu maha pengasih, maha penyayang bagi siapa? bagi orang-orang yang patuh kepadanya tapi bagi para pelanggar-pelanggar Allah itu menurunkan firmannya inna Allah syadidul iqab Allah itu berat siksaannya Allah itu berat siksaannya jadi jangan dicoba-coba karena akan bermasalah buat kita nah dalam Islam bapak ibu sekalian ada Allah berikan juga satu hadiah kalau saya mengatakan ini bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat muslimin dengan memudahkan buat mereka yang sudah terlanjur melakukan pelanggaran bisa kembali taubat istighfar melakukan amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa mereka atau menghilangkan ya efek hukuman terhadap dosa-dosa mereka bayangkan bapak ibu sekalian kalau seandainya Allah tidak berikan kita kesempatan taubat sekali kita buat dosa maka akan dihukum di dunia akan dihukum di akhirat misal contoh mirip seperti di kehidupan kita manusia ada sebagian orang mungkin mungkin di instansi mudah-mudahan disini tidak tapi misalnya di satu instansi dia mencuri ketahuan nih maka akan dikeluarkan oleh instansi tersebut dari tempat kerjanya dan kemungkinan besar tidak akan diterima lagi kerja disitu apalagi di tempat lain apalagi di tempat yang sama jadi akan ada konsekuensi dan sulit sekali walaupun dimaafkan tidak bisa menerima lagi fasilitas tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda Allah memberikan kita taubat dan kata Nabi s.w.t at-taubat ajubbu maqablaha taubat akan membersihkan semua bekas kesalahan yang lalu asal dia taubat nasuha atau benar-benar jujur dan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kata Nabi s.w.t dalam hadis yang lain orang yang taubat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali jadi artinya konsekuensi hukuman akan lepas dari dia tapi dengan syarat dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kurang lebih apa yang saya sampaikan tadi ini karena mungkin disini teman-teman ada yang baru mengikuti pengajian lanjutan kita ini ini sebabnya kenapa kita membeda buku ini penulis meringkaskan kita 35 amal pelebur dosa supaya apa yang pernah kita lakukan bisa dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya tidak datang hukuman kepada kita plus apa yang Allah janjikan fasilitas bagi orang-orang yang beriman akan kita dapatkan karena dosa juga bisa memberhentikan fasilitas dari Allah subhanahu wa ta'ala atau minimal menguranginya dengan taubat dengan kita lakukan amalan pelebur dosa maka akan dimaafkan dosa tersebut juga ya lepas dari hukuman yang terancam atau yang mengancam plus lagi kita akan mendapatkan fasilitas yang dijanjikan kepada orang-orang yang patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian juga sebelum kita berdasar saya mau menyampaikan Alhamdulillah di Youtube kita punya ya di Halid Bersama Official kalau Anda klik logo KHB-nya akan keluar beberapa pilihan di bawah cari tulisan playlist di klik maka akan keluar lebih dari 35 kajian kitab Insya Allah Bapak Ibu bisa jadikan kurikulum harian bersama keluarga jadi seperti privat bersama kami dan tidak berbayar Anda tinggal belajar saja yang penting mau dan modalnya hanya kemauan serta loongkan waktu dan kalau bisa beli bukunya supaya Anda jadikan kurikulum bersama keluarga baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke amalan ke-22 pada kesempatan ini karena ini adalah kajian lanjutan salah satu pelebur dosa-dosa adalah mengucapkan tanda kutip ya kata yang mulia amin dalam sholat jama'ah penulis mengangkat sebuah hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya apabila iman apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin karena barang siapa yang ucap ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu hadith ini disebutkan oleh Ibn Shihab disebutkan oleh Imam Bukhari Ibn Shihab menanggapi mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan juga amin pada saat mengimami sholat ini kurang lebih isi materi yang ditulis oleh penulis yang sudah rutin mengikuti kajian kami tentu tidak asing mengetahui kalau kami akan merincikan lebih dalam tapi di luar daripada buku ini yang biasa dijelas atau disilahkan dengan syarah daripada hadith baik kita akan ambil dulu faedah daripada hadith ini faedah pertama dari hadith adalah adanya penekanan dan anjuran agar imam mengucapkan amin kemudian ini pada saat tentu imam mengatakan baca al-fatihah setelah maka imam mengatakan amin itu ada penekanan dan anjuran agar imam mengucapkannya walaupun nanti kita akan jelaskan perselisian pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini kemudian pelajaran kedua adanya anjuran agar makmum juga mengucapkan mengucapkan amin diambil dari potongan sabda Nabi SAW siapa yang aminnya diambil dari potongan diambil dari potongan maka aminkanlah kalian pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadith ini saya ringkaskan dulu nantikan kita lebih panjang lebar masuk dalam syarah dan penjelasannya insyaAllah yaitu adanya potongan bahwasannya malaikat pun mengaminkan doa-doa orang-orang beriman kemudian yang keempat diampuni dosa-dosanya siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya imam dan aminnya malaikat dan akan kita paparkan nanti bagaimana sebenarnya agar amin kita sama dengan malaikat sementara kita tidak mendengar amin mereka karena syaratnya harus aminnya sama dengan aminnya malaikat Bapak Ibu sekalian dari apa yang kita pelajari ini saya akan tambahkan dulu di pembukaan kita ini bahwasannya bacaan ini yang sedang disebutkan terfokuskan setelah membaca Al-Fatihah setelah membaca Al-Fatihah dan membaca Al-Fatihah ini kita perlu tahu disebutkan dalam sebuah hadith yang suhi kata Nabi Muhammad SAW Allah SWT berfirman kalau seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji dan puja bagi Allah Tuhan Alam Semesta maka Allah menjawab spontan di saat itu mengatakan hamba ku memujiku kemudian kalau dia mengatakan al-Rahman al-Rahim zat yang maha pengasih dan juga maha penyayang Allah mengatakan asna alaiya abdi hamba ku memuja muja ku maliki yaumid din raja pemilik hari pembalasan atau hari kiamat maka Allah kalau hamba baca itu Allah menjawab mengatakan hamba ku memposisikan aku pada kedudukanku yang sebenarnya hanya kepadamu kami menyembah hanya kepadamu kami minta tolong maka Allah menjawab mengatakan ini untukku maksudnya potongan pertama hanya kepadamu kami menyembah karena memang kita menyembah hanya kepada Allah yang mengabdi hanya kepada Allah SWT salah satu yang pencipta dan semua muslim selalu mengucapkan la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqin illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dipatuhi kecuali Allah dan potongan kedua wa iya kan nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan kata Allah hadha li abdi ini untuk amba ku dia boleh minta pertolongan apa saja makanya setelah itu masuk doa ihdinas siratul mustaqim tunjukkanlah kami jalan yang lurus maksudnya jalan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau siratul ladhina an'amta alaihim jalan yang telah engkau berikan nikmat pada mereka maksudnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dan yang mengikuti jejak mereka ghairil maqdubi alaihim bukan orang-orang yang engkau merukahi ya Allah kata Ibn Abbas radiyallahu alaihi wa tafsirnya adalah orang-orang Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam semoga Allah berikan kemerdekaan dan juga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan musuh-musuhnya ya karena memang mereka sudah sangat melampaui batasnya nah mereka ditafsirkan oleh Ibn Abbas dalam potongan kita setiap solat mohon agar tunjukkan jalan yang lurus jalannya Nabi Muhammad SAW dan para orang-orang yang mengikutinya dan bukan orang-orang yang dimurkahi maksudnya Yahudi kenapa Yahudi diistilahkan dengan maqdubi alaihim orang yang dimurkahi karena memang mereka tahu kebenaran kata Ibn Abbas tapi tidak mau ikut mereka tahu Nabi Muhammad SAW mereka tahu Al-Quran mereka tahu kebenaran agama islamin tapi mereka tidak mau ikut makanya Allah menggambarkan mereka dalam Al-Quran mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW mengenal Al-Quran mengenal islam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri bagaimana kita kenal anak kita bagaimanapun anak itu disembunyikan kita bisa mengenal kalau itu anak kita maka seperti itu mereka mengenal sebenarnya tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran tersebut makanya Allah murka kepada mereka dalam satu riwayat pernah setelah pembebasan Khaybar kurang lebih di tahun enam awal tahun tujuh Hijriah Nabi SAW mengepung sembilan benteng Yahudi di Khaybar karena mereka yang menggerakkan pasukan Ahzab yang mengepung Madinah terjadilah disilahkan dengan perang Ahzab Allah ceritakan dalam atau Allah namakan perang ini dalam satu surah Al-Quran surah nomor 33 surah Al-Ahzab dan biasa juga dikenal dengan perang khandak penyebabnya 10 ribu pasukan kuda mengepung Madinah adalah orang-orang Yahudi yang berada di Khaybar maka Nabi SAW menghukum mereka dengan menyerang dan mengepung mereka pada saat itu karena mereka mengepung Madinah sebelumnya nah pada saat itu Nabi SAW dengan izin Allah berhasil melakukan sembilan benteng tersebut dan orang-orang Yahudi menyerahkan diri mereka namun mereka tetap berkhianat dan berbuat kejahatan jadi jangan heran dengan apa yang terjadi sekarang di Gaza itu sudah biasa mereka lakukan berkhianat membunuh menipu itu sudah biasa bahkan mereka menganggap itu boleh dilakukan dengan selain orang-orang Yahudi maka Nabi SAW pada saat menang mereka datang dan mereka pura-pura mengatakan kami mengaku kalah hai Muhammad anda sekarang sudah menjadi pemilik daripada harta-harta kami wilayah kekuasaan kami gitu kan izinkan kami menyiapkan makanan buat anda lalu mereka pun menyiapkan makan untuk Nabi SAW dan para sahabat dan mereka sangat tahu kalau Nabi Muhammad SAW sangat gemar makan paha kambing sangat gemar makan paha kambing maka mereka letakkan di nampan yang pertama itu roti gandum diatasnya diletakkan kambing paha kambing sisanya nampan-nampan makanan yang lain itu tidak ada paha kambingnya sahabat Nabi pada saat melihat itu mereka menyodorkan yang ada paha kambingnya itu kepada Nabi Muhammad SAW sisanya buat sahabat dan mereka sebagai adab dan tata kerama kepada Nabi SAW mereka tidak menjulurkan tangan mereka mendahuli Nabi untuk makan pada saat itu Nabi SAW pun mengambil sepotong maka daging dari paha tersebut dan begitu beliau letakkan di mulutnya sempat mengunyahnya beliau langsung mengatakan kepada para sahabat tahan tangan kalian waktu itu kebetulan sahabat baru saja menang perang dan mereka sangat kelaparan mereka bingung kenapa Nabi SAW suruh tahan tangan mereka dilarang makan maka dia mengatakannya Rasulullah kami lapar berapa hari kami tidak makan kata Nabi SAW tahan tangan kalian panggilkan untukku pendeta-pendeta Yahudi yang ada di benteng ini dipanggillah semua pembesar-pembesar mereka lalu di depan para sahabat Nabi SAW bertanya beliau berhentikan kunyaan makannya tapi sempat mengunyahnya beliau mengatakan wahai orang-orang Yahudi ya ma'asyaral Yahud kalian jujur gak kalau saya tanya kepada kalian sesuatu maka mereka mengatakan tentu saja Nabi SAW punya target menanyakan satu poin penting berhubungan dengan makanan itu tetapi Nabi tidak langsung tanyakan Nabi menjebak dulu mereka karena sukanya mereka berbohong dan berkhianat itu ciri khasnya orang-orang Yahudi jadi kita gak usah asing dengan apa yang mereka lakukan karena ini sudah diceritakan dalam riwayat-riwayat saya sebutkan memperpanjang atau menjelaskan lebih panjang poin ini karena memang sangat relevan dengan kejadian kita sekarang dan kita juga bisa memahami kenapa kita ucapkan amin setelah salah satu sebabnya karena ini penjelasannya maka Nabi SAW tanya wahai orang-orang Yahudi siapa kakek kalian kenapa Nabi SAW tanya siapa kakeknya di Khaybar itu ada dua suku Yahudi Bapak Ibu sekalian namanya Kainuqa dan Nazir sebelumnya mereka tinggal di Madinah dan diusir oleh Nabi SAW karena mereka mencoreng kesepakatan damai kesepakatan damai yang ada seperti kita tahu sekarang Palestine sudah berapa kali mereka gencatan senjata dan damai tapi tetap aja mereka lakukan kejahatan-kejahatan itu sudah biasa di alam mereka maka pada saat itu perlu Bapak Ibu tahu orang-orang Yahudi dua suku nih Kainuqa dan Nazir mereka punya satu jalur kakek di atas yang kakek itu terkenal pengecut fisiknya lemah tapi diangkat jadi kepala suku dan mereka tidak ingin ini bayangkan orang Yahudi sampai ke situ pikirannya mereka tidak ingin nasabnya ke orang itu beberapa orang itu sudah mati maka mereka sengaja mengubah jalur nasabnya misalnya Fulan 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 kakek yang sampai ke kakek yang lemah itu mereka ganti namanya mereka alihkan ke satu orang Yahudi yang mereka anggap tokoh yang terkenal fisiknya kuat dan ini tidak ada yang tahu jadi mereka seperti menyembunyikan jalur nasab itu kata Nabi S.A.W. siapa kakek kalian mereka bilang Fulan bin Fulan orang yang terkenal perkasa kesatria dari orang-orang Yahudi maka kata Nabi S.A.W. kalian bohong kakek kalian adalah Fulan bin Fulan di depan orang Yahudi di depan para sahabat Nabi S.A.W. bilang begitu maka mereka kaget kenapa Nabi S.A.W. bisa tahu sementara para pendeta pun yang mengubah nasab itu tidak memberitahukan kepada anak keturunan Yahudi kalau ini bukan kakek kalian lho lalu Nabi S.A.W. berkata yang kedua kali orang-orang Yahudi jujur gak kalau saya tanya lagi maka jawaban orang Yahudi begini anda bapak ibu bisa lihat dalam riwayat Bukhari Muslim ini terutama riwayat Bukhari Lafad ini maka kata orang-orang Yahudi waktu Nabi tanya kalian jujur gak kalau saya tanya lagi mereka mengatakan tentu saja karena kalau kami bohong Allah akan memberitahukan kepada anda kebohongan kami sebagaimana anda telah diberitahukan tentang siapa kakek kami jadi mereka tahu Nabi benar dan mereka akui di depan Nabi S.A.W. dan para sahabat juga orang-orang Yahudi yang lain maka kata Nabi S.A.W. siapa penghuni neraka pertanyaan Nabi supaya umat Islam faham kenapa mereka dimurkahi oleh Allah S.W.T kata orang-orang Yahudi kalian akan masuk ke neraka terlebih dahulu wahai umat kami akan masuk ke neraka terlebih dahulu jadi orang Yahudi mengakui kami akan masuk ke neraka terlebih dahulu lalu digantikan oleh kalian wahai umat Islam kata Nabi S.A.W. kalian telah bohong kami tidak akan pernah menggantikan kalian selamanya jadi dari riwayat Bukhari ini orang Yahudi tahu mereka akan masuk neraka perbuatan mereka ini tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad S.A.W. mereka berbuat ke kriminal kejahatan yang seperti mereka lakukan sekarang ini mereka tahu itu salah tapi tetap dilakukan walaupun satu dunia hujat mereka tetap lakukan ini Allah makin bongkar kedok mereka jadi Nabi tanya siapa menghuni neraka mereka bilang kami akan masuk dulu ke neraka lalu diganti oleh kalian umat Islam kata Nabi S.A.W. kalian bohong kami tidak akan pernah menggantikan kalian artinya orang Yahudi tahu akan kekal di api neraka lalu Nabi tanya yang ketiga kali yang ma'asyar Yahud antum suddiki insal tukum masyai wahai orang-orang Yahudi kalian jujur gak kalau saya tanya lagi sesuatu mereka bilang tentu saja kalau kami bohong Allah akan beritahukan sebagaimana Allah telah beritahukan sebelumnya maka Nabi S.A.W. baru tanya apakah kalian letakkan racun di makanan ini jadi ternyata disini sekarang terungkap kenapa Nabi larang sahabat makan karena Nabi ingin menjelaskan kepada mereka makanan ini beracun bisa mematikan tapi kalau Nabi nanya langsung orang Yahudi mereka akan bohong dari awal maka Nabi jebak mereka dengan dua pertanyaan yang awal sehingga mereka tidak bisa menghindar lagi kata Nabi S.A.W. saya mau tanya Yahudi apakah kalian jujur mereka bilang iya baik apakah kalian letakkan makanan di racun di makanan ini mereka mengatakan iya diakui mereka taruh racun di makanan yang paha kambing yang Nabi makan itu maka kata Nabi S.A.W. kenapa kalian lakukan perhatikan jawaban orang-orang Yahudi Bapak Ibu S.A.W. dalam hadis Bukhari mereka bilang kami ingin membuktikan apakah anda benar Nabi atau bukan kalau anda Nabi maka pasti anda tahu ada racunnya kalau anda bukan Nabi anda cuma raja yang merebut kekuasaan kami biarkan anda mati dengan racun tersebut tapi kan sekarang permasalahannya Nabi tahu kalau itu ada racunnya berarti perkataan mereka yang mengatakan kalau anda Nabi anda pasti tahu ada racunnya mereka tahu kalau ini Nabi maka berkatalah orang-orang Yahudi namun kami ingin tanya siapa yang memberitahukan kepada anda kalau kami meletakkan racun di makanan tersebut di paha kambing tersebut kata Nabi S.A.W. sambil mengangkat paha kambing itu mengatakan akhbarani hadadzira sesungguhnya telah menyampaikan kepada aku kalau ada racunnya justru paha kambing ini sendiri ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan kami juga jelaskan dalam ceramah-ceramah kami tentang mujizat Nabi Muhammad S.A.W. salah satunya adalah makanan bisa berbicara menyatakan dirinya kalau dia diracuni oleh orang-orang Yahudi tersebut tentu banyak mujizat Nabi pohon bisa berbicara batu mengucapkan salam bulan yang dibelah banyak sekali ada puluhan mujizat Nabi Muhammad S.A.W. yang umumnya umat Islam banyak tidak tahu mereka hanya tahu Al-Quran saja misalnya pada sebenarnya banyak sekali diantaranya riwayat yang baru kami sampaikan jadi orang-orang Yahudi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian mereka mereka sangat tahu kalau mereka salah tapi mereka tetap mau jalani kesalahan tersebut makanya Allah murka pada mereka tafsir surah Al-Fatihah gairil magdubi alaihim bukan orang yang engkau murka ya Allah kata Ibn Abbas orang-orang Yahudi karena mereka tahu kebenaran tapi mereka menolaknya kemudian akhir Al-Fatihah waladhalin dan bukan orang-orang yang sesat kata Ibn Abbas radiyallahu anhumma adalah orang-orang Nasrani karena mereka mau menyampaikan agama mereka tapi mereka keliru dengan mengatakan Allah punya anak Isa A.S. adalah anaknya dan ini tertolak Allah subhanahu wa ta'ala menolak dalam banyak ayat dalam surah Al-Ma'id dalam beberapa surah-surah yang lain Allah tolak tentang masalah ya ayat atau pengakuan mereka kalau Allah punya anak atau Nabi Isa A.S. adalah anak nah ini lalu kita mengatakan amin aminnya disini maksudnya adalah kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memujinya kita juga diberikan kesempatan untuk istia'an atau minta pertolongan kepada Allah dan kita juga diberikan kesempatan untuk berdoa agar selalu berada di atas ajaran Nabi Muhammad S.A.W. dan para pengikutnya yang bertahan dan berpegang tugu pada sunnah tersebut serta diselamatkan dari orang Yahudi dan orang Nasrani maka kita mengatakan amin ini dulu gambaran tentang masalah judul dan juga bahasan tadi disampaikan isi materi atau isi dalilah oleh penulis tentunya baik Bapak Ibu sekalian sekarang kita lebih dalam membahas syarahnya kenapa kita harus peduli dengan ucapan amin dalam sholat ya pada saat imam mengatakan khairil maghubi alihim waladhalin kenapa kita harus bilang amin apa saja bahasan tentang amin apa artinya amin itu kapan kita ucapkan ini semua akan menjadi inti bahasan kita yang pertama Bapak Ibu sekalian saya ingatkan kembali hadith Nabi alihissalatu wassalam dan saya coba menukil artikel yang sangat lengkap berhubungan dengan ucapan amin ini ditulis oleh Dr. Abdullah bin Ibrahim az-Zahim Hafidahullah beliau menulis artikel yang sangat menarik hanya menjelaskan tentang perkataan amin seseorang ya di belakang imam pada saat sholat berjamaah atau dia mengucapkan amin sendiri pada saat dia baca al-fatihah sendirian kemudian juga nanti akan ada pendapat yang beliau angkat diantara ulama apakah mengucapkan amin juga di ucapkan setiap kali baca al-fatihah walaupun tidak sholat ini juga akan ada bahasan tersendiri nanti baik beliau mengangkat yang menarik adalah delil yang pertama hadith riwayatkan oleh Tirmidhi dan dinilai hadith ini adalah hadith yang hasan maaf hadith yang suhi tepatnya hadith yang masyur inna awalama yuhasabu bihil abdu yawmal kiyamati min amalihi sholatu kesungguhnya awal amal yang akan dihisap dari seorang hamba hari kiyamatan adalah sholatnya fa'in sholahat ya kalau sholat itu fa'in saluhat kalau sholat itu baik sempurna faqad aflaha wa'anjah maka orang itu dipastikan beruntung dan akan lolos untuk masuk ke surga wa'in fasadat kalau sholat itu rusak faqad khaba wa khasir orang ini telah celaka dan rugi karena dia tidak diterima amal-amal yang lain yang mengganggu amal yang lain dalam sebuah riwayat yang lain kalau sholat itu baik maka akan membantu amal lain kalau sholat itu buruk maka akan mengganggu amal lain kalau dari sholat wajibnya ada yang kurang pada saat ditimbangan amal Allah pencipta yang mahamulan maha tinggi berfirman kepada para malaikat coba lihat hambaku ini punya sholat-sholat sunnah tidak yang bisa menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang kalau ditemukan maka akan dijadikan sebagai penyempurna terhadap sholat wajibnya yang kurang kemudian amal-amal lain juga seperti itu kejadiannya maksudnya puasa ramadhan akan disempurnakan dengan puasa sunnah kalau kurang zakat akan disempurnakan dengan sedekah haji akan disempurnakan dengan umroh kalau seandainya ada yang kurang nah hadith ini bapak ibu sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya seorang muslim dan wajib hukumnya peduli dengan sholatnya dan ini pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita titikberatkan dan saya ingatkan kembali dalam sholat kita wajib memperhatikan tiga hal tepat waktu tepat gerakan dan tepat bacaan agar kita menyempurnakan pahala sholat kita dan kita harus memahami baik-baik hadith tadi riwayat yang dinyatakan shohi oleh syekh al-bani dalam shohi beliau yaitu tentang masalah dia kalau baik sholatnya bapak ibu sekalian maka akan baik semua amal lain beruntung dia akan masuk ke surga kalau dia buruk maka buruk yang lainnya jadi kita betul-betul harus hati-hati sekali dalam sholat jangan hanya seperti stor kewajiban kenapa banyak orang bapak ibu sekarang sholat bagi dia tidak apa-apa ditunda bagi dia juga tidak penting khusyuk atau tidak karena dia fikir Allah butuh dengan sholatnya keliru perbaikin persepsi kita mulai sekarang yang butuh terhadap sholat tersebut adalah kita bukan Allah kalau kita dari mulai lahir bapak ibu sekarang sudah bisa ngomong sudah bisa sholat sampai kita meninggal umur 80 tahun 90 tahun tetap sholat itu tidak ada manfaatnya hanya buat kita sendiri Allah tidak butuh ada miliaran dan hampir semua makhluknya Allah itu menyembah Allah mereka semua bertasbih yang kufur itu hanya segelintir dari manusia dan jin semua hewan-hewan air udara api tumbuh-tumbuhan semua ini menyembah Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat semua bintang-bintang di langit Allah mengatakan semua itu bertasbih walakin la tafrah wa la tasbih tapi kalian tidak mengerti dan tidak bisa mendengar tasbih mereka jadi yang membangkang hanya segelintir dari manusia sama jin saja yang kufur dan mayoritas manusia dari 7 populasi 7,5 miliar manusia 6 miliarnya itu mengenal Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala hampir 2 miliaran atau 2 miliaran itu adalah kita sendiri umat islam yang memang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala jadi harus betul-betul diperhatikan sholat ini kita harus tahu kita yang butuh baca keutamaan sholat dan jaga baik-baik setiap sholat teman-teman itu akan nanti ada penerimaan balasan pahalanya atau bahkan bisa menjadi penghinaan terhadap kita kata Nabi s.a.w. ada orang datang hari kiamat dia tidak terima pahala sholat kecuali 2 per 3 saja ada yang cuma terima setengah ada yang cuma terima sepertiga ada yang cuma terima seperempat ada yang cuma seperempuluh pahalanya dan ada yang nanti sholatnya itu akan diremuk-remuk seperti pakaian yang kotor lalu dilemparkan ke wajahnya karena dia sama sekali tidak mengerti tidak pernah tepat waktu tidak pernah tepat gerakan tidak juga tepat bacaannya oleh karena itu ulama' sepakat masuk dalam syarat wajibnya sholat adalah tumak nina ketenangan dalam mengerjakan sholat tersebut betul-betul konsentrasi dalam mengerjakan sholat tersebut nah diantara hal yang harus diperhatikan dalam sholat adalah melaksanakan semua apa yang telah diwajibkan termasuk pengucapan amin ini ini bukan opsional tapi memang kita diwajibkan untuk mengucapkannya ini nantikan kita jelaskan pendapat-pendapat ulama' diantara ulama' yang menjelaskan tentang masalah hukum wajibnya hal tersebut bahkan ada yang nanti beberapa jenis ucapan amin kalau bapak ibu ucapkan bisa membatalkan sholatnya kalau salah ucap amin saja itu bisa batal sholatnya nantikan saya jelaskan masalah itu atau saya akan bacakan apa yang beliau tulis baik juga nabi s.a.w. bersabda karena pentingnya sholat ini beliau pernah naik di atas mimbar kemudian beliau praktekin sholat dan beliau mengatakan inna ma'asanatu hadha lita'mannu' ya atau lita'tamu bi lita'tamu bi walita'alamu sholati sesungguhnya aku berbuat demikian ini semata untuk kalian ikuti dan supaya kalian mengetahui bagaimana sholatku dan beliau juga mengatakan dalam hadith-hadith yang suhi sholdu kamarai tumuni usoldi sholatlah kalian sebagaimana kalian mengingat atau melihat aku sholat jadi sangking pentingnya sampai nabi praktekin cara gerakan yang benar ruku sujud etidal dan ini banyak diantara muslimin yang menganggap remeh dan akhirnya keliru akhirnya keliru baik mungkin kalau kita mau bahas tentang tata cara sholat ini akan sangat panjang dan teman-teman tentu sudah bisa pelajari sendiri dan kami pun sudah mohon maaf tanpa menggurui kami sudah praktekin tata cara sholat itu dari gerakan yang benar jari-jari yang harus rapat menghadap ke arah kiblat kemudian sepahit-sepahit sejajar dengan pundak ataupun kuping kemudian mata mengarah ke tempat sujud kemudian seluruh ruas tulang belakang rata lalu kemudian Allahu Akbar dengan sangat tenang dan mengyakini dan memahami makna Allahu Akbar itu kemudian meletakkan antara punggung bagian luar bagian yaitu dengan punggung bagian kiri bagian luar kiri atau mempertemukan pergelangan kanan dengan pergelangan kiri lalu didetakkan di awal dadah kita kemudian setelah itu standarisasi takbir ini dilakukan juga saat-saat kita mau ruku jadi Allahu Akbar awalnya semua jari-jari rapat menghadap kiblat dan ujungnya sejajar dengan bundak atau se kuping pada saat mau ruku juga sama Allahu Akbar lagi sama jadi bukan di kuping tapi memang sedikit maju kemudian kita ruku dan disebutkan dalam riwayat yang sohi Nabi alaihissalat kalau ruku itu kalau ditaruh bejana air di atas pundak beliau maka tidak akan tumpah karena ratanya dan kami sudah praktekin di youtube nanti bisa dilihat Bapak Ibu caranya bagaimana kita pada saat ruku supaya memang dia rata pundak kita sampai terasa otot-otot paha belakang kita ketarik dan kita menggenggam lutut kita setelah tenang semua sendi-sendi baru kita baca subhanah rabbil azim antara satu bacaan kebacaan yang setelahnya kasih jidda walaupun hanya setengah detik atau satu detik saja subhanah rabbil azim berhenti dulu kemudian baru subhanah rabbil azim berhenti dulu kemudian baru subhanah rabbil azim jadi bukan orang yang buru-buru sekali karena Imam Bukhari rahimahullah mengangkat sebuah bab khusus namanya bab musihus sholah bab tentang orang yang buruk sholatnya kapan Bapak Ibu Allah beruah berburu-buru tidak memberikan hak gerakan yang benar dan bacaan yang benar maka sholatnya batal tidak akan diterima pernah ada sahabat sholat begitu di masa Nabi SAW dia sholat buru-buru habis salam kata Nabi SAW sekarang kembali kerjakan sholat orang itu ulangi lagi ternyata masih sama kembali lagi ke Nabi Nabi ulangi lagi sampai beberapa kali akhirnya dia mengatakan Ya Rasulullah saya tidak tahu kecuali ini saja ajarkan saya maka Nabi SAW ajarkan dia dengan cara mempraktikkan cara gerakan yang benar dan diikuti dengan tumak nina atau ketenangan yang merupakan kewajiban sholat pada saat iktidal ini kita mengatakan sami'allahu liman hamidah ini sudah kita jelaskan di pelebur dosa yang ke-21 pada pertemuan yang lalu jadi kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah makmum tidak lagi mengulangi sami'allahu liman hamidah tapi langsung membaca Rabbana walakal hamd kalau kita sholat berjamaah dan ada beberapa bacaan-bacaan yang ditekankan untuk dibaca pada saat itu kemudian setelah itu kita sujud sujud pun sama telapak tangan tadi yang standar pada saat kita letakkan di tempat sujud posisi yang sama jari-jari rapat kemudian ujung jari sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping pada saat sujud duduk di antara dua sujud sama jari-jari semuanya rapat ujungnya berada di ujung paha sebelum lutut begitu terus sampai kita bangkit kembali dan kita salam dengan gerakan-gerakan yang benar nah ini semua masuk dalam sabda Nabi tadi kalau solatnya baik sempurna maka beruntung dia masuk surga dia bisa lolos kalau buruk maka rugi celaka dia maksudnya dia akan bisa masukkan neraka ya ini poin yang penting untuk dipahami baik kita masuk ke makna amin amin sendiri disebutkan oleh banyak ulama diantaranya imam Ibnu Abdilbar Rahimahullah menurut para ulama kata amin bermakna ya Allah kabulkanlah doa-doa kami kabulkanlah doa-doa kami Ibnu Hajar Rahimahullah mengatakan maknanya Ya Allah kabulkanlah dan ada yang menyatakan juga terimalah dia sebenarnya mengucapkan amin artinya amin adalah terimalah doakan ya sementara pengucapkan amin kata beliau dalam solat itu memiliki cukup banyak bahasan diantaranya yang perlu difaham kalau orang mengucapkan amin bertepatan makmum mengucapkan bersamaan dengan imam dan itu juga bersamaan dengan malaikat maka akan menjadi penyebab pelebur dosa-dosanya sesuai dengan hadith tadi yang sudah kita bacakan ya kalau imam mengucapkan amin maka mengucapkan amin karena siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu pertanyaan sederhana bagaimana supaya amin kita sama dengan aminnya malaikat ulamak merincikan caranya sederhana kalau imam sudah mengatakan maka dianjurkan imam langsung mengucapkan amin dan makmum pun tidak menunda mengucapkan amin karena pada saat selesai mengucapkan di saat itu malaikat juga mengucapkan amin jadi kita tidak perlu mendengarkan aminnya malaikat tapi begitu selesai mengucapkan maka segera mengucapkan amin dan pengucapan yang sesuai ini maka akan menjadi penyebab diterimanya doa kalau tadi kan pembersihan dosa jadi kalau bapak ibu juga mengucapkan amin bertepatan dengan aminnya malaikat bukan hanya sekedar diampuni dosanya tapi ada riwayat lain akan menyebabkan terkabulnya doa dalam sebuah riwayat yang sahih kata nabi alaihissalatu wassalam idal sallay fa'akimu kalau kalian solat maka luruskan sof kalian kemudian kemudian salah seorang diantara kalian menjadi imam kalau dia bertakbir maka ikutlah bertakbir dan kalau dia mengucapkan bukan orang-orang yang kau murkahi Allah dan bukan orang-orang yang sesat fa'akulu amin maka ucapkan la'amin yujibkum Allah maka Allah akan menerima atau mengabulkan doa kalian kan bapak ibu tanya memang doa apa kan kita dua minta petunjuk mengikuti nabi sallallahu alaihi sallam supaya hidup kita selalu seperti nabi muhammad sallallahu alaihi sallam dan siapapun yang mengikutinya dan juga kita akan selamat dari orang-orang yahudu dan orang nasrani menurut keyakinan atau mengikuti keyakinan mereka yang ketiga yang perlu difahami pengucapan amin ini jangan dianggap remeh kita sudah tahu tadi sifatnya orang yahudi yang luar biasa sudah kita jelaskan mereka tahu kebenaran tapi mereka memungkirinya mereka tahu mereka masuk neraka tapi mereka tetap saja berbuat perbuatan neraka tersebut nah mereka ini bapak ibu khusus orang yahudi sangat cemburu kalau bapak ibu ucapkan amin terutama pada saat baca al-fatihah disebutkan dalam sebuah hadith yang suhi dari nabi alihi salatu wassalam beliau mengatakan innal yahuda qawmun hasadun ketahuilah orang-orang yahudi adalah qawm yang penuh dengan iri dan dengki semua orang diiri mereka penuh dengan iri dan dengki ini sabda nabi s.a.w. yang harus kita yakini sifat mereka dan ketahuilah mereka tidak iri dan cemburu kepada kita sebagaimana mereka cemburu sekali maksudnya yang paling mereka cemburu dari umat islam adalah cemburu mereka yang paling memuncak kepada kita umat islam justru pada saat kita mengucapkan salam satu sama yang lain jadi umat islam kalau ketemu assalamualaikum artinya apa semoga Allah memberikan engkau kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat wa rahmatullah semoga rahmat Allah makna rahmat adalah karunia dan karunia maksud dalamnya pengampunan dosa peninggian derajat pemenuhan kebutuhan dan wa barakatuh semoga berkah makna berkah cukup dianjurkan sekali kita untuk selalu menghidupkan salam diantara kita baik itu tulisan atau lisan jangan pernah bosan antara suami istri orang tua sama anak guru sama murid bahkan perlu selalu dihidupkan apa kata Nabi S.W.A.W. kalau dua orang muslim sedang jalan berdua lalu dipisahkan oleh pohon atau batu kemudian mereka ketemu maka seharusnya sebaiknya mereka mengucapkan salam dipisahkan pohon sama batu saja maka kita ketemu lagi ucapkan salam ibu-ibu lagi di rumah pergi ke meja makan atau dapur siapkan makan suami mungkin sama anak-anak lagi nunggu di meja makan pada saat ibu kembali ke meja makan ucapkan salam lagi contoh keluar dari kamar anak kemudian kita cuma keluar semua keluar masuk lagi ke kamar ucapkan lagi salam kita bilang assalamualaikum dan jangan tanggung-tanggung warahmatullahi wabarakatuh kenapa? karena maknanya luas assalamualaikum sekali lagi semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu kalau 10 kali kita ketemu anak 10 kali kita ketemu pasangan kita 10 kali ketemu teman-teman kantor kita ucapin berarti kita saling mendoakan semoga keselamatan dunia akhirat untukmu dan dia balas juga wa'alaikumussalam untukmu juga keselamatan dunia akhirat wabarakatuh warahmatullahi dan semoga karunia Allah penerimaan kebutuhan pengampunan dosa peningan derajat juga ada padamu dibalas juga sama temannya atau pasangannya atau anaknya warahmatullahi juga kemudian semoga cukup yang juga diucapkan salam membalas juga ini doa yang luar biasa apa kata Nabi SAW kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling sampai kalian beriman wala tu'minu hatta tahabbu kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai satu sama yang lain muslim harus saling mencintai apa yang dia suka buat dunia dia suka juga buat saudaranya muslim maka kata Nabi SAW awala atulukum ala syaih mau gak saya tunjukkan kepada kalian satu perbuatan infaaltumu tahabbtum kalau kalian kerjakan pasti kalian akan saling mencintai satu sama yang lain kata beliau absyussalam bayinakum hidupkan sebarkan rutinkan salam diantara kalian kenapa malas kenapa kalau telepon anak telepon pasangan langsung to the point kenapa gak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kadang-kadang kalau ada yang telepon langsung to the point Ustaz apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucapin salam kenapa gak ucapin salam mengambil waktu berapa banyak salam itu dan pernah ada sahabat di majlis Nabi SAW bapak ibu sekalian masuk di majlis kemudian dia mengucapkan salam assalamualaikum saja gak ada warahmatullahi gak ada wabarakatuh Nabi SAW jawab Nabi bilang lahu asyarah orang ini dapat 10 pahala masuk orang kedua di majlis Nabi mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ditambah warahmatullahi Nabi SAW jawab Nabi mengatakan lahu ishrun orang ini dapat 20 pahala kemudian datang orang ketiga mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dilengkapkan Nabi SAW jawab Nabi mengatakan lahu thalathun orang ini dapat 30 pahala kenapa haramkan diri kita dari 30 pahala ucapkan selalu hidupkan ini dan ini harus kita hidupkan kalau di Saudi karena kami 7 tahun hidup di sana saya berarti ini hidup sekali bapak ibu sekalian tidak asing apalagi apalagi kalau domestiknya kalau penerbangan domestik duduk kita duduk di kursi orang baru masuk itu ya pramugara ya pramugari ya siapa saja yang lewat penumpang pun assalamualaikum wabarakatuh biasa saja mereka kalau saya bersiapin salam naik di lift assalamualaikum wabarakatuh kenal atau tidak kenal naik di bus kendaraan umum assalamualaikum wabarakatuh biasa sekali maka itu dihidupkan saya berapa kali berkunjung ke teman-teman kami orang Saudi kalau kami lagi duduk di ruang tamu kemudian si pemilik rumah lagi pamit masuk ke dalam cuma ngambil makanan atau hidangan buat kami sebagai tamu begitu dia masuk ke ruangan tamu dia ucapin lagi assalamualaikum wabarakatuh itu biasa sekali maka ini harus dihidupkan ini Yahudi sangat cemburu dengan itu kemudian yang kedua kata Nabi Sallam adalah ucapan amin kalian ya ucapan amin kalian makanya ini penting sekali untuk kita selalu hidupkan dan baca mereka hasad dengan kita sekarang kita masuk Bapak Ibu sekarang tentang lafad-lafad amin sendiri lafad amin yang dibolehkan adalah pilihannya ya yang pertama itu dengan memanjangkan huruf Hamzah pernah lihat huruf Hamzahnya amin ya ada kayak ombak di atas bacanya amin itu yang dibolehkan dan ini yang terbaik kemudian ada pilihan yang kedua adalah Hamzahnya tidak dipanjangkan cuma mengatakan amin ya tapi tetap panjang sedikit setelah mim karena ada ya yang sukun ya amin atau amin ini yang dibolehkan bahkan ini yang disunnahkan kemudian ada juga lafad yang dibolehkan untuk diucap dengan memanjangkan Hamzahnya terus kemudian mimnya dengan ya seperti satu kesatuan dipendekkan amin ya tadi kan amin agak panjang ini dipendekkan ini lafad yang ini sementara ada lafad kata beliau yang berhasil istirahat oleh para ulama apakah boleh atau tidak yaitu dengan memanjangkan suara pada Hamzah disertai tasjid pada huruf mim dengan amin ini lafad tidak dibolehkan dan bahkan pendapat umumnya ulama membatalkan sholat sholatnya batal amin mimnya pakai tasjid itu gak boleh ya dan juga yang tidak boleh adalah menghilangkan yaknya amin ya begitu aja amin jadi tidak ada setelah mim tidak ada panjangnya maka ini tidak dibolehkan atau tidak bahkan bisa membatalkan sholat seseorang kemudian juga ada lafad yang ya tidak dibolehkan dengan memanjangkan suara Hamzah tasjid gimin mim ya itu semua tidak dibolehkan dan ini bukan main-main ya karena kalau diucapkan bisa membatalkan sholat seseorang juga kalau orang mengubah ya tadi menghapus ya dengan tasjid mim kurang lebih itu akan membatalkan sholat baik dipanjangkan Hamzahnya atau tidak amin atau amin ya itu semua batal tinggal boleh gak menambah setelah amin ditambah Rabbil Alamin misalnya orang menatakan amin ya Rabbil Alamin apakah boleh orang menambahkan usapan amin lalu dikatakan amin lalu ditambah ya Rabbil Alamin maka ini ya khilal diantara ulama dan tampungnya tapi pendapat jumhur paling dekat tidak boleh dirajah jatuh jangan ditambah cukup kita bilang amin saja tanpa ada ya Rabbil kita bicara dalam sholat ini ya kita masih bicara dalam sholat kita masih bicara dalam sholatnya kalau di luar sholat kita lagi berdoa lalu kita mengatakan sendiri ya setelah selesai kita mengatakan amin atau ada yang mendoakan kita kita mengatakan amin terus dia mengatakan amin ya Rabbil Alamin itu boleh saja tapi dalam sholat cukupkan dengan amin saja karena begitu yang dicontohkan oleh Nabi alihi salatu wassalam begitu juga disebutkan dalam hadith-hadith yang suhih ya maka ini menunjukkan bahwasannya tidak usah ditambahkan khusus dalam sholat dan juga ulama mengatakan dalam semua bacaan semua gerakan makmum tidak boleh dalam sholat mendahului imam kecuali pengucapan amin di saat itu boleh bersama-sama di saat itu boleh bersama-sama dan juga disebutkan kalau Nabi alihi salatu wassalam mengeraskan suara beliau mengeraskan suara beliau jadi boleh mengeraskan suara baik ya dalam sholat atau di luar sholat pada saat mengucapkan amin dan mengucapkan amin ini sangat ditekankan untuk selalu diucapkan pada hal-hal yang baik Bapak Ibu sekalian pada hal-hal yang baik misalnya dia mengatakan semoga rezekinya luas amin semoga panjang umur amin setiap kita berbuat kebaikan atau kita balik mendoakan orang lain misalnya kita mengatakan semoga lulus maka kita hancurkan agar anak kita mengatakan amin atau murid kita mengatakan amin jadi selalu mengucapkan ini dan tidak disarankan untuk mengucapkan amin pada hal-hal yang mengancam dirinya secara hukum agama tidak boleh dia ucapkan kalimat-kalimat amin pada hal-hal yang bisa mengancam dia misalnya ada orang mendoakan dia keburukan lalu kemudian dia mengatakan amin dia sambil mengolok-olok orang tersebut tidak boleh juga yang perlu digarisbawahi tidak boleh bapak-ibu bapak-ibu mengucapkan kata-kata buruk yang bisa nanti menyebabkan malaikat mengaminkan seperti kata nabi s.a.w sebutkanlah kebaikan-kebaikan jenazah kalian jadi kalau orang mati kita sebutkan kebaikannya saja jangan sebutkan lagi keburukannya dan jangan ucapkan keburukan buat si mayid atau buat diri kalian kena bisa saja malaikat mengaminkannya dan terjadi dalam riwayat lain jangan kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian keluarga kalian dan harta kalian yang kalau malaikat mengaminkan terjadilah contoh misalnya contoh saja ada orang yang bilang sama anak mungkin anaknya aktif anaknya aktif tapi tidak faham kalau anaknya itu aktif mungkin teman-teman di lembaga pendidikan ini juga perlu menenamkan masalah poin ini anak-anak itu umumnya bukan nakal tapi aktif cuma kadang-kadang kita bahasakan kamu kok nakal sekali ucapan ini buruk kalau malaikat mengaminkan anak itu jadi nakal benar kena seringkali orang tua itu guru yang mengatakan kamu nakal kamu nakal kamu nakal maka itu bisa menjadi doa Syekh Abdurrahman Sudais imam masjid haram yang masyur pernah diwawancarai bapak ibu sekalian oleh salah satu media di Mekah apa rahasianya anda menjadi imam haram seperti ini karena banyak imam-imam masjid haram tapi yang terkenal seperti beliau sampai puluhan tahun saya ingat itu waktu saya pertama menginjakkan kaki jadi kami ke Mekah menemukan beliau sudah imam bahkan sudah berapa tahun sebelumnya sampai sekarang Masya Allah menjadi imam sudah berapa tahun sudah menjadi imam dan semua orang-orang yang lain sesuatu maka beliau bilang ini adalah doa ibu saya lalu siang wawancarai tanya memang apa doa ibu anda maka dia bilang dulu waktu kecil kalau saya aktif dalam kondisi ibunya marah dengan dia itu gak usyapin kata-kata buruk malah doakan kebaikan pergilah ke masjid haram semoga kau jadi imam haram dan betul-betul jadi imam haram betul juga dengan suami istri jangan selalu bilang saya menyesal nikah sama kamu nanti jadi penyesalan benar kenapa kita gak bilang semoga Allah berikan kamu hidayah semoga Allah berikan kesadaran doakan kebaikan daripada kita ucapkan keburukan atau orang lihat dirinya dikaca lalu dia mengatakan kenapa saya jelek dia sedang menghina ciptaan Allah apa andal kita di badan ini bukan milik kita Allah yang mengukir alis kita mata kita hidung kita Allah yang ciptakan semua warna kulit rambut kita cuma tahu gunakan sebagai fasilitas untuk ibadah kenapa menghindar diri sendiri gak udah ucapkan kalimat buruk nah karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian ucapkan kalimat buruk pada diri kalian keluarga rian ataupun harapan kalian yang menerima yang terjadi dan terjadi jadi kita tidak boleh mengucapkan kalimat buruk ini cuma saran saya Bapak Ibu sekalian cuma saran agar salah satu bagian dari doa kita kita ucapkan begini Ya Allah aku memohon ampun kepadamu dari semua kalimat buruk dari semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku keluarga ataupun hartaku supaya jangan sampai nanti masalahan dalam hidup kita itu justru karena doa kita baik ini kurang lebih gambaran tentang masalah amin ya lafad-lafadnya kemudian juga bolehnya diucapkan dalam beberapa keadaan ya dan ini dinukil dari tadi saya bilang artikel yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Ibrahim Azza dan beberapa poin juga tentu kami tambahkan disini dan mudah-mudahan ini insya Allah bisa memberikan manfaat kepada kita terima kasih Terima kasih.